Bunga Jempolasari rencananya bakal dijalani konser intimai di Singapura. Ini adalah konser internasional pertama buat penyanyi yang akrab dipanggil BCL. Konser BCL ini akan dilaksanakan di RWS Singapura pada 19 dan 20 justus 2022. BCL mengaku akan menceritakan tentang perjalanan hidupnya selama ini di konsernya itu. Setelah mengalami netil perjalanan hidup, dia semangat mengukankannya saat kelarang konferensi BAS di kawasan Buna Marman, Jakarta Selatan pada selasa 5 Juli 2022. Simak video selanjutnya. Dari It's Me BCL 2017, and now it's 2022. It's 2022, tapi dua kali. Tapi itu sebetulnya transformasinya seperti apa sampai ada Blossom Conser. Blossom. Sebenarnya aku dan Hagai kita berdiskusi mencari judul buat konser intimai di Singapura. It's kind of my first international konser, solo konser, ever. Kenapa kita pilih Blossom? Kenapa kita pilih Blossom sebagai judul? Karena aku yakin teman-teman di sini juga mungkin aku rasa Indonesia juga ya, dan mungkin Singapura, Malaysia juga tahu. Dari sejak 2017 tentunya ada sebuah perkembangan dalam diri aku dulu. Mungkin aku nyanyi, gak pakai dancer, segala macem. Terus akhirnya aku memutuskan, bisa pakai dancer, memutuskan juga mengganteng Ronald Steven untuk bergabung sama My Team, untuk menjadi music director abis dari situ. Tapi and then things happen. 2020 terjadi. Kita semua tentunya mengalami sebuah perubahan besar dalam hidup. Dan buat aku mungkin double. Gitu ya. Di satu sisi, aku kehilangan seorang yang menjadi sosok, yang amat sangat men-support karir aku, dan banyak sekali membantu aku dalam menjadi diri aku yang kemarin itu. Gitu ya. Dari situ aku berusaha bisa bertahan, berusaha bisa bangkit. Dari 2020, aku dulu dari situ bilangnya dari aku terjatuh, aku bisa merangkap, bisa berdiri, dan melangkah lagi. Itu yang aku keluarkan di mungkin sekitar tahun 2020 ya. Akhir ya, pertengahan itu aku mulai dengan konsep melangkah lagi. Dalam hati aku ingin teman-teman bisa menyaksikan perjalanan aku, perjuangan aku untuk bisa menemukan diriku lagi, tapi dengan versi yang mungkin sudah banyak perubahan, mindset-nya sudah berubah. Dari 2020 itu, aku terus berusaha untuk membuat karya, berusaha untuk terus berkembang, sampai akhirnya aku di 2022 ini, dengan segala perjalanan yang sudah dilalui, aku merasa, aku siap untuk mengatakan, mengatakan, this is the time buat aku blossom, blossoming, gitu ya. Siap buat aku, apa ya, memperkenalkan, inilah diriku yang baru. Inilah diriku dengan segala apa yang sudah dilalui, sampai ke sekarang, I'm ready to blossom. Jadi, kenapa kita pilih judul blossom? Karena itu terkait dengan perjalanan hidup aku, dan mudah-mudahan this new me, aku yang blossoming ini bisa terus berjalan terus, dimulai dari si international concert ini di Singapura, bisa terus berkembang terus dan gak penyerah, dan kalau dikasih badai juga, terus bisa blossoming dan blossoming terus. Amin. Ini, kalau sekarang kan tanggal 6 Juli, gitu. Kayak cuma sebulanan lagi nih, persiapannya nih. Benar. So far gimana nih persiapannya? So far deg-degan. Kayak excitement dan deg-degan itu bersatu. Di satu sisi kan ini juga pertama kali ya, aku mau bisa nyanyi di konser di Singapore, di Singapore, gitu ya. Di satu sisi, I'm excited, dan aku juga ingin, ya itulah, aku yang ingin berbagi, this is aku yang baru. Kita excited menyiapkan ya, dari mulai dari kreatifnya sendiri, dari mulai bapak ini dengarin musik, jangan tegang dong, nah. Dia yang paling tenang justru ya. Lu aneh ya, micinya dimana, gak, 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 tenang, tenang. Kan tau sendiri Ronald ya, hebat banget gitu bikin arasmen musik waktu kemarin di, apa, abisah dimana kita itu ya? Asian Games kan Ronald bikin musiknya. Jadi dari situ aku ngajak Ronald, dan aku yakin nih Ronald bisa memberikan sebuah warna baru sama aku yang barunya ini. Hagaipun dari Insti BCL sudah terlibat, we become friends sudah dari tahun, dari Habibi Ainun ya, dari Habibi Ainun sampai ke sekarang. Jadi kayak, they all know me very well. Jadi kita excited untuk menyiapin, menyajikan sesuatu yang baru. Dan tentunya ada yang baru adalah Gen Z di sini ya. Gen Z banget. karena BCL masih relic sama Gen Z gitu. Oh beter. Maksudnya ini dia. Bener, bener, bener. Salah satu yang aku dari awal melihat di X Factor ini, anak emang super talented. Aku match aura bintang. Makanya aku kekeh banget nih, kayaknya untuk mendapatnya boys, untuk di-mentorin di X Factor. Dan akhirnya menjadi juara dong. Gitu deh. Itu dia. Lu yang dia cua Alvin nanti ya. I see all the potential in everything. Ini semua buat aku, konser ini kita persiapkan dengan hati. Selalu ya. Aku selalu dengan hati. Orang-orang yang terlibat pun, semuanya adalah teman-teman yang memang sudah mengenal aku, yang tahu perjalanan aku. Because this is intimate concert juga. Jadi aku juga pengen bisa connected to the audience nantinya gitu. Ini bukan yang, berapa kita ada, bukan yang kayak berapa puluh ribu orang gitu ya. Bukan yang sebesar itu. Tapi I make sure this two days orang bisa merasakan apa yang aku sampaikan dan aku juga can get the energy from the audience gitu. Jadi kita excited menyiapkan dengan bikin baru ya, memperkenalkan aku yang baru nih, deg-deg kan. Tapi excited karena I've been closer dengan judul Blossom yang kita adain di Sikapur, di ROS ini kan. Aku bilang aku kayak introduce diri aku yang baru. Dan tentunya orang-orang yang terlibat itu adalah sahabat-sahabat. Aku bisa bilangnya gitu ya. Orang-orang yang ada dalam jurni perjalanannya aku menuju ke aku sih Blossom ini di sini. Kenapa Alvin? Aku merasa Alvin di saat aku menjadi mentor di ajang pencernaan bakat menemukan seorang Alvin yang ada di panggung-manggung bisa lihat potensi dari dia dan akhirnya dia menjadi juara. itu buat aku selain buat Alvin ini mungkin one of his biggest achievement. Salah satu pencapaian terbuka. Tapi buat aku pun seperti itu. Aku rasanya seperti itu. Karena aku bisa mendampingi Alvin memberikan masukan ataupun kritik ataupun homelan ataupun sayang semua yang aku berikan ke dia untuk kebaikannya dia dan akhirnya dia bisa menaklukan kekurangan bukan kekurangan ya keraguan dia sampai akhirnya dia bisa jadi juaranya excited. Jadi Alvin memang buat perjalanan aku sekarang ini memang penting sekali. Itu Alvin. Dan aku juga ingin memberikan aku juga ingin gila ya Alvin sama aku kita terlibat dalam sebuah acara terus akhirnya Alvin menang tapi aku gak ingin hubungannya cuma disitu. Karena aku yakin lebih banyak mata harusnya melihat how talented he is. Jadi aku ingin bisa memberikan kesempatan Alvin menunjukkan dirinya dia tidak hanya di Indonesia tapi juga di Singapura di negara yang lain kita gak pernah tahu kan fansnya Alvin kan ada dimana-mana gitu jadi aku memberikan kesempatan itu buat Alvin untuk bisa bersing dari sana. Aku pengen aku liap aku pengen orang juga bisa liap. Terus kalau Ariel tentunya he is one of my best friend. Gitu kan. Dan tahu sendiri dari tadi Mas Alvin juga tanya menghapus jejakmu itu di 2020 kita rilis. Terus kita juga rilis rilis aku dengan Noah Band dan dia juga punya lagu Jari Cinta dan dia juga berperan banyak dalam apa ya kita juga kemarin sama-sama jadi mentor dia adalah salah satu rekan kerja yang juga memang sahabat aku. Jadi buat aku banyak sekali masukan-masukan dari Ariel yang memang membantu aku juga dalam perjalanan karir aku bermusik. Dan aku rasa dengan kita juga punya lagu yang sama kita juga apa ya yang punya visi-visi dalam bermusik itu kita pengennya gini kita pengennya gini dan orangnya juga willing untuk mau ikut membantu aku di konser ini jadi ya of course I have to go with him gitu loh maksudnya. Sebelumnya di 2017 di izin BCL Ariel juga salah satu apa BCL's favorite man man oh man ya jadi emang jadi bintang tangu juga karena kerjasama itu terus berlanjut sampai ke sekarang jadi aku rasa yang paling cocok memang Ariel kita juga punya lagu bareng dan aku juga pilih mereka yang tadi yang Hagai udah bilang mewakili dua generasi yang berbeda satu generasi Gen Z dengan Alvin gitu tentunya untuk bisa menentertain market yang lebih mudah ya kan sangat-sangat keren dan Ariel tentunya he's a legend gitu ya ya generasi kita-kita generasi kita-kita jadi aku make sure my audience nanti bisa dapet experience gitu loh maksud experience dalam arti ini legend yang angkatannya kita-kita nih ada kita yang mudah yang bersinar yang new face yang orang lagi penasaran yang juga hadir disini itu yang pengen aku gambarkan selamat menikmati